selamat datang di punya putra indothailand punya cerita wani lau japai tinai kap good morning guys selamat datang di punya putra hari ini gue mau jalan-jalan walaupun cuacanya masih mendung karena udah lama banget kita pengen jalan-jalan sama temen-temen dari seru nih hari ini yang ikut ada 5 negara totalnya jadi sebenernya kita udah rencanain jalan-jalan ini dari berapa lah 2 mingguan ya ya cuman kan karena hujan-hujan terus akhirnya mereka gak sabar nih tapi udah lah gak apa-apa kita pergi aja walaupun misalkan hujan asalkan gak deres kebetulan hari ini masih mendung-mendung aja sih cuacanya gak begitu panas gue lagi dari parkiran janjian sama mereka seru nih pokoknya ada dari Thailand, dari Jepang, dari India, dari China gue sendiri dari Indonesia gimana keseruannya ikutin terus jalan-jalan bareng punya Putra Oficial jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan Tapi capek banget tadi jalan-jalan Mereka kelaparan Jadi gue bakal berhenti dulu makan Ini gue udah makan duluan tadi Gue bakal liatin kalian makanannya apa aja Yang mereka makan Jadi kita kan dari berbagai negara nih Makanan, makanan Thailand kita makan Oke, kayak gimana makannya I will show you guys Ini gue udah selesai makan Makan duluan Tuh makarannya Ini namanya somtang Ini ayam bakar Ini nasi goreng Thailand Nah ini habis makan nih Habis makan All finish Kita sudah selesai makan Sekarang ini kita mau bayar dulu Guys, kita tadi berhenti di salah satu tempat Karena tadi kan kita pengen ngeliat ini Belakang ada sungai Tempatnya terkenal buat arung jeram biasanya Padahal main-main air Tapi masih hujan Jadi masih belum bisa ambil gambar kemana-mana nih Ngigitin terus nanti siapa tau bisa deh Siapa tau bisa deh sekarang Nah Tempatnya sebetulnya enak sih guys Tuh Ya, untuk weekend getaway lah ya Ya, akhirnya kita ini dari Bangkok semua Kita nyari tempat main Nggak agak jauh Sebetulnya nggak jauh banget sih Tadi itu Cuma karena hujan banget Tidak dres banget Terus macet Eh Lumayan, jadi hampir 3 jam Atau di sini kita Oke Ya, mudah-mudahan hujannya berhenti Kita bakal liat dulu Kalau misalkan makin deres ya Nggak tau ya Balik kali kita ya Nggak liat aja Nah ini Nih Mereka pada di sini nih Mau jalan-jalan Mereka pada di sini ternyata Ini Sunny A friend from India So you're gonna do the backstage with me Yeah, I did it See Okay, now Bye One, two, three These three ladies Is from China China And Thailand And Japan Raga itu Temen-temen sama gue Temen-temen kita Pertama kali mumpul di sini Waktu ada seminar Waktu ada acara-acara Bisnis Kumpulan bisnis Gitu-gitu deh Tadi awal-awal Pertama datang Ini si masaku nih Yang Paling kiri Itu gue kenalnya Tiga tahun yang lalu Di acara seminar Itu ada Jesse Sebetulnya kita sampe Kak Jesse Karena dia lebih tua Itu ada Thibaut Dari Thailand Wajis Bini gue Oke Alright Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kayak ada water blow di belakang tuh gila segede lagi dibuka jadi kita bakal berhenti dulu disini pada mau foto-foto katanya oke tadi ada sana ini? 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 ini masako selamat menikmati selamat menikmati tidak tidak pertama oke oke nah ini lucunya nih abis jadi tadi kan kita jalan terus dia minta mereka-mereka minta berhenti di tempat ini katanya jadi disini tempatnya kayak gini farm di kita sih banyak sebetulnya di Indonesia ya gak tau bukan mungkin karena mereka itu udah kelamaan di Bangkok mainnya di kota-kota terus akhirnya mereka cari-cari yang kayak gini nih dia juga tadi temunya di internet tempat kayak beginian jadi kayak kampung kecil gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enaknya gini nih guys setelah misalnya tinggal di luar kita punya temen dari negara lain nah si Kak Jesse ini di business woman ini dia punya top prediking power kalau si masak itu ini dia jadinya di construction di Jepang satu ini nah seru-seru sih orang-orang ini juga seling beberapa belakangan ini udah jarang hangout karena lebih pada sibuk masing-masing terus kemarin pengen hangout bareng akhirnya kita hangout bareng lagi tapi hujan walaupun hujan kita hancar terus luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa ada ubi di sini Oke, tuh. Jadi, tadi kita kena jelak mocet. di jalan, lumayan karena hujan mungkin terus sekarang kita coba nepi dulu ceritanya jadi kita ke coffee shop, namanya Montrux, Montrux apa ya tadi, coffee and farm, tempatnya kayak farm gitu lah seru sih sebetulnya, cuma karena hujan, jadi kita gak bisa nikmatin disini jadi kita coba ngopi dulu sebelum kita lanjut lagi nanti perjalanannya kemana Masako How was it today? I'm a mascot Thank you Where did you go? Where did you go? Where did you go? Where? It's interesting But it's raining so It's a day What kind of place do you like? You don't know Everyone is kind It's good It's good What are you eating? It's good It's too hot So Where would you go? Next is I'm going to go to Bangkok I'm going to go to Bangkok We're going to go to Bangkok after this Bye 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 On the way, pulang dulu